Intro Bab 2456 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang Pada saat dia menghadapi guntur kesengsaraan, Lucen menarik tangan Waner dengan erat dan memerintahkan pembuluh darah naga petir untuk melompat ke tubuh Waner, melindungi Waner sepenuhnya. Dia kehilangan perlindungan dari vena naga guntur, jadi dia hanya bisa menahan sambaran petir dan membawanya sepanjang jalan. Tidak mungkin, perampokan terhadap kaisar semacam ini terlalu kuat, dan kekuatan naga petir terbatas dan hanya dapat melindungi satu orang. Tak perlu dikatakan lagi, seorang pemula, dia awalnya adalah tubuh roh petir, jika seorang kaisar petir tersambar petir, bukankah dia akan menertawakan gigi besar orang lain? Adapun Mingyue, dia dilindungi sepenuhnya oleh Lei Kilin, jadi dia tidak takut pada guntur. Namun, setiap orang adalah kaisar yang hebat, dan mereka semua memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat. Selama mereka tidak terbunuh oleh perampokan tersebut, mereka dapat pulih dengan cepat. Terlebih lagi, ada seribu kaisar medis di sini, dan hanya dengan sedikit bantuan, luka petir di tubuhnya akan segera diperbaiki. Selain tidak bugar dan sedikit malu, setiap orang pada dasarnya tidak memiliki masalah lain. Pada saat ini, penguasa dunia bawah memimpin kaisar dunia bawah untuk bergegas ke langit dan menyapa pasukan fanatik. Tim gabungan dari ras manusia dan ras roh, penguasa dunia bawah memandangi anggota legion kaisar agung, mengerutkan kening, dan berteriak lagi, dengar, lima ribu babi, suruh babimu keluar menemui Tuhan, jika tidak kamu akan malu. Salahkan perintah Tuhan, sepuluh ribu kaisar dunia bawah kami akan membunuh kalian semua. Potong-potong, melihat, sepuluh ribu kaisar dunia bawah bergegas, legion fanatik secara alami menghentikan keturunan mereka dan menghadapinya dari ketinggian. Lalu apa? Apakah kamu pemilik mayatnya? Seorang pria muda yang marah berdiri dari kerumunan, menunjuk ke hidung Tuhan dunia bawah dan bertanya, Tuhan mayat yang mana? Penguasa dunia bawah terkejut dan mau tidak mau melihat ke arah anak laki-laki yang marah itu. Pemuda yang marah itu mengenakan jubah hitam dan kuning, dengan mahkota lima naga di kepalanya, napasnya melonjak dan kekuatannya melonjak, seolah-olah dia adalah satu-satunya di sembilan langit dan sepuluh bumi. Penguasa dunia bawah memusatkan pandangannya pada mahkota lima naga pemuda itu, dan dia semakin mengetahuinya tidak normal mahkotanya, semakin kuat dia. Karena, mahkotanya berbeda dari orang biasa, itu bukan mahkota halo biasa, tetapi mahkota pohon anggur hitam. Oleh karena itu, bahkan jika dia tidak memasuki alam abadi, budidayanya tidak terbatas dekat dengan seorang imortal, dan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada kaisar dunia bawah lainnya. Sangat disayangkan belum pernah ada keturunan sembilan naga di benua Mingyuan, dan ia tidak mengetahui bahwa mahkota lima naga merupakan ciri khas keturunan sembilan naga. Tidak peduli seberapa sering dia menatap Lucen, dia merasa kesepian. Dia tidak tahu betapa abnormalnya kekuatan tempur Lucen, tuan dari puluhan ribu mayat. Pemuda itu melangkah ke belakang Lord Numing, dan sepuluh ribu kaisar dunia bawah mengikutinya ke sana. Bocah bau, kamu bisa saja menyindir, tapi ini adalah kata-kata terakhirmu. Penguasa dunia bawah mengerutkan kening, dan bertanya lagi pada Lucen, katakan padaku, atau kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengatakannya nanti, dari mana dan mengapa kamu berasal. Kami berasal dari benua Yuanwu, kamu seharusnya mengerti apa yang akan kami lakukan, kan? Anak laki-laki yang marah itu tertawa. Benua Yuanwu, mendengar ini, Lord Underworld mengerutkan kening dalam-dalam, menatap Lucen dengan dingin, dan berkata, jadi, kamu datang ke sini untuk membalas dendam. Setelah mendengar kata-kata Lucen, penguasa dunia bawah pada dasarnya mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka Mingzu membawa malapetaka ke benua Yuanwu, dan sekarang para kaisar besar di benua Yuanwu harus membalas dengan gigih, dan juga mengembalikan bencana ke benua Mingyuan. Tidak, kami di sini bukan untuk membalas dendam, kami hanya lewat saja. Kata anak laki-laki yang marah itu. Lewat, penguasa dunia bawah melirik pemuda yang marah itu, dan berkata sambil mencibir, aku sengaja menyelinap turun dari alam abadi. Ini juga disebut lewat, Apakah kamu mengalami delusi? Ya, jika kamu tidak membodohiku, siapa yang aku bodohi? Anak laki-laki yang marah itu tertawa. Kamu memiliki gigi yang tajam dan mulut yang tajam, kamu memiliki kefasihan yang bagus. Wajah penguasa dunia bawah menjadi gelap, dan dia berada di tahap awal penyerangan, dan dia berkata, sejauh yang saya tahu, benua Yuanwu adalah benua yang lemah. Tidak banyak kaisar yang hebat. Mengapa lima seribu kaisar besar muncul tiba-tiba? Apakah Anda tidak datang dari benua lain, karena takut diketahui oleh orang lain, dan berpura-pura menjadi nama benua Yuanwu? Langit, bocah yang marah itu bertanya balik, kentut, lima ribu orang menentang langit untuk menjadi kaisar, kamu adalah kubis Cina. Mengapa kamu tidak membual saja bahwa lima ribu orang menentang langit dan menjadi abadi? Penguasa dunia bawah tidak mempercayainya. Tidak masalah, percaya atau tidak, itu terserah kamu, bagaimanapun, mingsu di benua Ming Yuan telah menurun sampai akhir mulai sekarang, dan tidak akan pernah ada hari untuk berbalik. Kata anak laki-laki yang marah itu, sangat keras, kamu pikir kamu ini siapa? Penguasa dunia bawah mendengus dingin. Namaku Lucen, kata anak laki-laki yang marah itu. Lucen, mendengar ini, murid-murid Lord Ming menyusut, dan dia bertanya dengan khawatir, Patriar Minan berkata bahwa di benua Yuanwu, ada seorang pemuda bernama Lucen yang mengalahkan puluhan ribu kaisar Ming dari klan Ming kita hanya dengan satu pisau. Dia bahkan memenggal kepala kaisar dunia bawah terkuat Ming Li. Itu benar, peritua Ming Nan sedang membicarakanku. Lucen mengangguk dan mengakui, tapi menggelengkan kepalanya dan mengatakan hal lain, namun, kaisar dunia bawah terkuat bukanlah Ming Li, orang itu pasti diledakkan olehmu. Sungguh kaisar dunia bawah terkuat seharusnya adalah kamu, penguasa mayat, sang kaisar dunia bawah yang mengenakan mahkota pohon anggur hitam. Kekuatan tempurnya harus lebih kuat dari Ming Li. Tanda seru, pada saat itu, penguasa dunia bawah sangat marah sehingga dia mengeluarkan pedang hitam dan menunjuk ke arah Lucen. Aku mengirim lima ribu kaisar dunia bawah dari benua dunia bawah, dan semuanya jatuh ke tanganmu. Tuhan khawatir tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam, tapi Anda mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke rumah Anda, itu terlalu baik. Nah, hari ini saya terutama menggunakan darah Anda untuk memberi penghormatan kepada lima ribu jiwa kaisar hades. Sudahkah kamu memikirkannya dengan jelas? Akulah master yang mengalahkan sepuluh ribu kaisar dunia bawah sendirian. Kali ini giliran Lucen yang sedikit terkejut. Mengetahui bahwa kekuatan tempurnya telah melampaui keberadaan dunia fana, tetapi berani melawannya, apakah penguasa dunia bawah ini sudah gila? Kamu memiliki kekuatan untuk melawan sepuluh ribu, begitu pula Tuhan ini, bahkan lebih kuat darimu. Tuhan dunia bawah terlihat arogan dan penuh percaya diri, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu tidak terlihat seperti menyombongkan diri. Melawan yang kuat sepenuhnya bergantung pada kekuatan, menyombongkan diri tidak ada gunanya, dan mereka akan benar-benar dipukuli sampai mati. Tapi, aku tidak ingin berkelahi saat aku datang ke sini hari. Ini, Lucen tersenyum. Kalau begitu kamu di sini untuk bercinta, Tuhan Hades bertanya tanpa sadar. Apakah kamu melihat sekelompok saudara laki-laki dan perempuan di belakangku? Lucen mengacungkan ibu jarinya dan menunjuk ke legion fanatik di belakangnya, berkata, mereka baru saja menjadi kaisar, dan mereka melewatkan pertempuran terakhir kaisar, saya meminta mereka untuk melatih tangan mereka. Meningkatkan pengalaman membunuh kaisar sangatlah penting untuk latihan mereka di masa depan. Itu bagus. Petik 2. Sekelompok pemula tidak cukup baik. Tuhan ini dapat membunuh 5 ribu dari mereka dengan satu pedang. Kata penguasa dunia bawah dengan bangga. Sangat baik. Lucen mengangguk, dan segera berteriak, sang Tuhan Jin, keluar dan bermainlah dengannya. Saat berikutnya, seorang kultifator pedang muncul di samping Lucen, tatapannya setajam pedang, dan itu membuat Hades terasa tidak wajar. Lucen, aku tidak ingin bertengkar dengannya. Jian Siu berkata begitu. Mengapa? Lucen bingung. Aku adalah kaisar pedang sekarang. Di antara pangkat yang sama, tidak ada yang bisa menangkap pedangku. Kamu bisa berubah menjadi saudara yang lebih lemah. Setelah menyelesaikan perbaikan pedang, dia mundur. Dengan baik, Lucen begitu direbut oleh pembudidaya pedang hingga dia hampir muntah darah sebanyak tiga liter. Saudaraku, biarkan aku datang, biarkan aku datang. Pada saat ini, Fei Long tiba-tiba melompat keluar, dan akhirnya menemukan kesempatan untuk menonjol. Keluar, aku tidak punya banyak hal untuk menunggumu. Lucen berkata dengan marah. Jangan katakan apakah Fei Long bisa lebih baik dari penguasa dunia bawah. Hanya tiga hari tiga malam Ming terutama ingin mengalahkan garis pertahanan naga gemuk itu. Siapa yang punya waktu menunggu naga gendut itu melemah secara perlahan? Bos, aku datang. Kuan Seng maju ke depan dengan tombak di tangannya, bertelanjang dada. Kamu bukan tandingan orang lain. Lucen menolak Kuan Seng, dan kemudian memanggil orang lain, Ruhua, kemarilah. Yang akan datang, sebuah suara kasar terdengar. Kemudian, seorang wanita muncul perlahan, dengan sosok anggun dan penampilan yang tak terlukiskan. Dia memiliki janggut di wajahnya, memegang dua palu bundar besar di satu tangan, dan sedang menggali lubang hidung di tangan lainnya. Itu menakutkan tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Lucen, jangan berani berkelahi denganku, tapi panggil beberapa kucing dan anjing untuk mati. Penguasa dunia bawah menjadi tidak sabar, dia hanya ingin membunuh Lucen, dan dia bahkan tidak repot-repot melawan anak buah Lucen. Segera, penguasa dunia bawah membuka penglihatannya, dan lima tanaman merambat hitam muncul di belakangnya, memutar balikan kehampaan. Mati, saat berikutnya, Lord Hades mengangkat pedang hitam, berlabuh pada Lucen, dan menusuk dengan pedang tersebut. Datang ke arahku, Lucen tersenyum, dia sudah bersiap dengan baik, dan segera memanggil Sanshen. Dalam sekejap, antara langit dan bumi, terdengar nyanyian naga, dan lima urat naga muncul, mengelilingi tubuh, menerangi langit dan bumi dengan cahaya. Dan di mata Lucen, lima totem naga muncul, merah, kuning, biru, hijau, dan hitam. Pada saat itu, kekuatan Lucen melonjak tajam, dan auranya melonjak, seolah-olah dewa naga telah lahir, memandang rendah dunia. Tangan tian-tian, Lucen mengambil tangan kanannya, dan melakukan pukulan backhand, langsung ke ujung pedang. Ledakan, punggung tangan mengenai ujung pedang, dan terdengar suara benturan keras yang bergema di langit. Kekuatan di punggung tangan sebenarnya menghancurkan setengah dari kekuatan pedang dan membelokkan ujung pedang. Tepat ketika ujung pedang menyimpang, tangan kanan Lucen tiba-tiba terulur ke depan, dengan lima jari berbentuk cakar. Dia meraihnya seperti kilat, dan langsung menangkap lengan yang memegang pedang Lor Ning. Apa? Tuan Ning terkejut, dan segera menggunakan tangannya yang lain untuk meraih Lucen. Tapi sudah terlambat, kekuatan genggaman Lucen telah diaktifkan, dan dengan satu tarikan, dia merobek esensi pelindung lengan Tuan Dunia bawah, dan merobek pedang dan lengannya. Setelah Lucen Zendi, kekuatan tangan penghancur surga mencapai puncaknya. Selain itu, orang lain hanya memiliki satu kekuatan kaisar agung, tetapi Lucen memiliki dua. Begitu tubuh pertarungan dimulai dan dorongannya keluar, kekuatan Lucen sudah tidak terbatas. Tidak perlu mengangkat pedang untuk membelah langit, hanya dengan mengukul tangan yang menghancurkan langit, Lucen dapat mengalahkan semua tangan tak terkalahkan pada level yang sama. Jika Lucen tidak terburu-buru membalas dendam pada Mingzu, dan menghabiskan beberapa waktu mempelajari Miesi Kuan, jika dia mempelajari satu setengah gerakan sebelum menjadi abadi, dia akan menjadi orang mesum tanpa batas. Itu adalah keterampilan tempur terbaik di tingkat abadi, hanya dengan satu pukulan, puluhan ribu kaisar dunia bawah akan musnah menjadi abu. Ah, penguasa dunia bawah berteriak, memegangi lengannya yang patah, dan mundur ribuan mil untuk mencegah Lucen mengejar dan membunuhnya. Untungnya, Lucen punya rencananya sendiri dan tidak memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya. Tuan dunia bawah, kaisar Wan Ming terkejut, satu tangan saja, pemiliknya akan pulih sebentar lagi, kenapa kamu panik. Penguasa dunia bawah menjadi marah karena malu, meminum pil untuk mempercepat kesembuhannya, dan segera memerintahkan, ayo berperang. Semua kaisar dunia bawah pergi bersama dan mencabik-cabik Lucen untuk tuannya. Dengan kekuatan dari genggamannya, Sang Master tidak mempercayainya sendirian. Ia bisa mengalahkan semua kaisar. Membunuh ribuan kaisar dunia bawah meraung serempak, dengan aura pembunuh yang melonjak. Mereka bergegas menuju Lucen Fei satu demi satu. Saudaraku, ayo bertarung. Setelah menjadi kaisar, akan ada peningkatan kekuatan tempur yang dramatis. Naiklah dan biasakan serta alami. Namun, pengalaman adalah milik pengalaman, musuh masih harus dibunuh dengan kejam. Puluhan ribu kaisar, tidak ada yang tersisa. Lucen tersenyum, dan bukannya bertempur, dia mundur selangkah dan membiarkan pasukan fanatik maju untuk berperang. Waktu bagi semua legion fanatik untuk menjadi kaisar masih singkat, dan mereka belum merasakan melonjaknya kekuatan alam kaisar agung. Oleh karena itu, akan sangat bermanfaat bagi legion fanatik untuk berlatih di medan perang kaisar agung. Legion fanatik memiliki formasi pertempuran, formasi sihir, jimat, mekanisme, hujan panah, perisai pertahanan dan kaisar medis, dan lebih dari 20 kaisar yang sangat kuat. Kekuatan pertarungan kolektif sangatlah tidak normal. Kaisar Wan Ming tidak tahu, bisakah itu tahan terhadap naksir. Adapun Lucen, Anda cukup berjalan-jalan di luar, tidak perlu menembak. Jika dia ingin bergerak, dia bisa datang ke benua Mingyuan sendirian, tidak perlu membawa orang lain. Ada satu orang lagi yang tidak bergerak, dan itu adalah Mingyue. Mingyue telah bertarung di medan perang Kaisar Agung, dia bisa berdiri sendiri, dan dia bisa bertarung 10 lawan 1. Dalam pertarungan sengit hari ini, jika dia bermain, lawannya akan kalah lebih cepat. Jadi, dia sebaiknya menonton pertarungan dengan Lucen. Membunuh. Saat itu, Sangguan ingin memimpin pasukan fanatik untuk menyerang dan menghadapi musuh. Formasi naga 9 putaran terbuka, dan semua orang mengambil posisi naga melingkar, teriak Yuli dari antara legion, tapi diselah oleh Fei Long, Yuli, dasar kepala elem, tidak apa-apa berubah. Kenapa kamu masih ingin mengambil posisi naga? Ini adalah pertarungan yang menghancurkan, dan ini berakhir dalam sekali serangan. Semua, petik 2, aku tahu, bukankah aku hanya ingin berada di sisi yang aman. Yuli tidak punya pilihan selain mengubah formasi pertempuran, dan memerintahkan seperti ini, setiap orang mengambil posisi naga, hanya menyerang tetapi tidak bertahan, dan langsung menghancurkan musuh. Jika di masa lalu, ketika yang lemah adalah musuh dan yang kuat, formasi gajah naga pasti akan terbuka. Namun hari ini berbeda dengan masa lalu. Pertarungan hari ini tidak perlu melompati rang, itu langsung pertarungan dengan rang yang sama. Formasi naga dan gajah seperti apa yang ada, mengelompokkan dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang untuk meningkatkan kekuatan tempur adalah pemborosan tenaga. Oleh karena itu, Yuli hanya meminta legion untuk memulai formasi pertempuran, dan formasi gajah naga menyerah begitu saja. Menaungi langit, langit penuh angin dan hujan, arai, arai lingkaran besi, domeng, mencakup segalanya, organ, jebakan tanpa batas, suara 4 orang tinggi, pendek, gemuk dan kurus terdengar, dan kekuatan tambahan yang kuat muncul. Kelompok perisai didukung, dan semua prajurit legion memiliki pertahanan perisai super ekstra. Lingkaran sihir pertahanan dari Kaisar Lingkaran Sihir membawa kekuatan pertahanan kepada prajurit legion. Kaisar Fulu melepaskan lautan jimat, dan jimat yang tak terhitung jumlahnya melayang ke arah musuh. Jika disentuh, dia akan terkena ilusi. Dalam beberapa tarikan napas, dia tidak bisa melepaskan diri dari selubung ilusi, dengan patuh menunggu kematian. Perangkap senjata tersembunyi dari mekanisme Kaisar dapat membunuh musuh dengan level yang sama sendirian, dan juga dapat menyebabkan kerusakan berskala besar yang sangat tajam. Selain itu, Wan Yan dan Cai Niao berada di kedua sisi legion, menggunakan api dan guntur untuk membuka jalan dan melindungi sayap kiri dan kanan. Namun di belakang legion, hujan anak panah tiba-tiba melesat, menembaki langsung ke arah Kaisar Wan Ming. Kedua belah pihak belum melakukan kontak, dan ada beberapa korban di pihak Kaisar Hades, dan kekuatan mereka telah banyak melemah. Boom-boom-boom. Segera setelah kedua belah pihak bersentuhan, mereka saling bertabrakan, dan pertarungan terjadi seketika, dengan ledakan terus-menerus. Pada saat berikutnya, kanopi darah meledak di langit, dan jiwa-jiwa melarikan diri satu per satu. Orang-orang yang tubuhnya diledakkan semuanya adalah Kaisar Hades. Dalam pertarungan dengan peringkat yang sama, legion fanatik tidak terkalahkan. Kecuali jika puluhan ribu Kaisar dunia bawah memiliki kekuatan tempur para penguasa dunia bawah, mereka sama sekali bukan tandingan pejuang legion. Terlebih lagi, seluruh legion masih memiliki begitu banyak pendukung yang kuat, dan ada lebih dari 20 master super dalam formasi, menghadapi musuh yang dua kali lebih besar dari dirinya, menyapu dan menghancurkan mereka. Tidak ada gunanya bagi Yuan Shen untuk melarikan diri. Di bawah kunci panah esensi sejati dari pemanah lingzu, tidak ada cara untuk menghindari akhir dari kehancuran. Setelah seribu pemanah roh menjadi Kaisar, kekuatan mereka melonjak, dan mereka akhirnya memadatkan panah esensi sejati, secara resmi memasuki jajaran pembudi daya panah. Meski masih ada kesenjangan besar antara mereka dan Lingyan, mereka telah membuat kemajuan besar. Kekuatan serangan jarak jauh semakin kuat dan masa depan bisa diharapkan. Di langit benua Mingyuan, mahkota Kaisar besar terus bermunculan satu demi satu dan kemudian runtuh satu per satu. Kaisar jatuh dan mahkotanya hancur. Dalam waktu sebatang dupa, 10 ribu Kaisar dunia bawa binasa seperlimanya yang merupakan kerugian yang mencengangkan. Bagaimana Mingzu kita semua adalah Kaisar lama, mereka hanyalah Kaisar baru, bagaimana mereka bisa dihancurkan oleh mereka. Mengapa dukungan mereka begitu kuat, di mana mereka menemukan begitu banyak orang aneh. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, pasukan Hadesku akan musnah. Underworld Lord menunggu lengannya tumbuh kembali dan menoleh untuk melihat medan perang. Seluruh wajahnya langsung menjadi gelap dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Hanya dengan satu batang dupa, 2 ribu Kaisar dunia bawah telah lenyap. Beberapa dupa lagi, bukankah pasukan Hadesnya akan dimusnahkan. Jika dia adalah orang terkuat di medan perang Kaisar Agung, dengan kekuatan tempurnya yang super kuat, dia masih bisa membalikkan keadaan dan satu orang juga bisa mengalahkan 5 ribu musuh. Masalahnya adalah, orang terkuat di medan perang Kaisar Agung bukan lagi dia, tapi Lucen. Dengan Lucen di sini, seolah-olah ada gunung besar yang menekan puncaknya, membuatnya tidak bisa bernapas sama sekali. Tapi untungnya, Lucen tidak bergerak dan masih menyaksikan pertempuran dengan Kaisar Binatang Buas Wanita. Jika Lucen bersikeras untuk tidak bergerak, maka dia masih memiliki kesempatan untuk kembali dalam satu gerakan. Lucen, apakah kamu yakin tidak ingin bergerak? Tuan Hades bertanya ragu-ragu, aku bilang aku tidak ingin berperang hari ini. Jika aku tidak berperang, aku tidak akan berperang. Jika pasukanku dikalahkan olehmu, itu berarti mereka tidak sehebat yang lain, dan mereka pantas untuk dikalahkan. Lucen secara alami tahu apa yang Guru Ming ingin lakukan, jadi dia tersenyum dan terus membujuk, jadi, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, dan kamu dapat melakukannya ketika kamu harus melakukannya. Oke, itu yang kamu katakan. Jika kamu kembali pada tindakanmu, maka kamu adalah seekor anjing. Penguasa dunia bawah diam-diam merasa senang, dan berlari ke arahnya. Jika kamu membuatku kesal dengan mengucapkan kata-kata ini lagi, mungkin aku akan menyesalinya. Lucen tersenyum. Begitu kata-kata ini diucapkan, Tuan Ming tutup mulut, karena takut dia akan benar-benar membuat marah Lucen, dan jika Lucen bergerak, itu akan menjadi akhir dari segalanya. Sesaat kemudian, penguasa dunia bawah bergabung ke medan perang, dan dengan satu serangan, beberapa tentara legion dipenggal. Jika bukan karena penambahan tingkat pertahanan perisai Kaisar, beberapa legioner itu tidak akan dipenggal, tetapi semuanya akan dipenggal. Penguasa dunia bawah bergerak, dan garis depan legion fanatik tidak dapat melawan, dan lusinan tentara legion dipotong satu demi satu, dan sebuah celah dibuat dalam sekejap. Sangguan Jin, bunuh dia, melihat penguasa dunia bawah terlalu galak, dan dia berkonsentrasi mengendalikan setiap perisai seluruh pasukan, dan tidak punya waktu untuk mencegat penguasa dunia bawah. Fei Long mengangkat tenggorokannya dan berteriak. Pedang kemauanku tidak terkalahkan pada level yang sama. Akan sangat sia-sia jika aku membunuhnya. Pembudidaya pedang itu sangat arogan, dan berkata lagi, penguasa dunia bawah adalah kaisar dunia bawah yang terkuat, dan dia juga merupakan objek pelatihan yang langka. Biarkan saudara-saudara lainnya berlatih. Jian Siu masih tidak mau bergerak. Alasannya agak mirip dengan alasan Lu Chen tidak bergerak. Dia hanya tidak ingin menyianyiakan objek latihan terbaiknya. Oleh karena itu, Jian Siu lebih memilih memotong beberapa udang kecil di medan perang daripada bertarung melawan penguasa dunia bawah. Ibuku ada di sini. Pada saat ini, Ruhua bergegas membawa sepasang palu bundar besar, dan langsung menuju penguasa dunia bawah. Jelek, aku akan membunuhmu dengan satu pedang. Penguasa dunia bawah mencibir, mengayunkan pedang panjangnya, mengayunkannya, dan menebas ke arah Ruhua. Dia hanya takut pada Lu Chen, yang lain tidak, dan mereka tidak menganggap serius Ruhua. Hancurkan langit, Ruhua menunjukkan kemampuan bertarungnya, mengayunkan palu kanannya, dan menamparkan ujung pedangnya. Ledakan, palu raksasa itu bertabrakan dengan pedang panjang, dan ledakan mengejutkan yang terjadi, mengguncang dunia. Pada saat itu, kekuatan palu menghancurkan kekuatan pedang, dan sisa kekuatan palu raksasa mengguncang ujung pedang, membuat tangan master yang memegang pedang mati rasa, dan pedang panjang itu hampir terlempar. Apakah kamu seorang Hercules, penguasa dunia bawah segera menyadari bahwa lawannya mungkin adalah tubuh yang kuat, jika tidak, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Sebagian besar prajurit wanita menggunakan pedang dan mengikuti jalur keterampilan, dan mereka jarang bertarung langsung dalam pertempuran. Namun wanita di depannya ini sebenarnya menggunakan sepasang palu raksasa, gaya bertarungnya head to head, kekuatan palunya lebih kuat dari kekuatannya, apa jadinya jika bukan tubuh yang kuat? Makan nona tuaku lagi, Ruhua tidak berbicara omong kosong, palu godam di tangan kanannya belum ditarik kembali, dan palu godam di tangan kirinya terlempar keluar lagi mengenai penguasa dunia bawah secara langsung. Lihat bagaimana kamu mengalahkan tuan ini. Penguasa dunia bawah mencibir, mencabut pedangnya, dan sosok itu menghilang, membuat palu raksasa berbunga-bunga itu terasa kesepian. Sebagai penguasa dunia bawah, dia menghunus pedangnya dengan sangat cepat, dan keterampilan tubuhnya juga sangat cepat. Baru setelah itu gaya bertarungnya yang sebenarnya terungkap, yang sebenarnya terampil. Tapi kekuatan Lucen terlalu menakutkan, satu gerakan bisa merenggut nyawa penguasa dunia bawah, menghancurkan semua skill, tidak peduli seberapa keras penguasa dunia bawah bertarung, dia tidak akan menjadi lawan Lucen. Meskipun Ruhua terlahir dengan kekuatan yang besar, kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan Lucen. Meskipun kekuatan palu mengalahkan penguasa dunia bawah, dia tidak dapat mengancam nyawa penguasa dunia bawah dengan satu gerakan, memberikan kesempatan kepada penguasa dunia bawah untuk mengubah gaya bertarungnya. Penguasa dunia bawah secara alami tidak lagi bersaing langsung dengan Ruhua. Dia menghindari kekuatan Ruhua dan menggunakan kekuatannya sendiri. Saat berikutnya, sosok Lord Hades muncul di belakang Ruhua, dan pedang panjang itu juga tertusuk. Orang tua yang licik, Ruhua sedikit terkejut, palu di tangan kirinya belum ditarik kembali, jadi dia harus memutar palu itu ke belakang dengan tangan kanannya dan menamparnya tepat di belakang. Ledakan, saat Jian Feng dipukul oleh palu di tangan kanannya, kekuatan pedangnya sedikit runtuh. Tapi penguasa dunia bawah sepertinya sudah bersiap sejak lama. Sebelum palu raksasa itu benar-benar ditampar, dia telah mencabut pedang panjangnya untuk mencegah pedang itu dihancurkan oleh palu tersebut. Saat berikutnya, sosok Lord Hades muncul lagi, dan dia mencapai sisi lain Ruhua, dan pedang panjang itu menusuk lagi. Menghadapi penguasa dunia bawah dengan kelincahan dan ilmu pedang yang kuat, Ruhua, yang pandai dalam konfrontasi langsung, berada dalam kesulitan. Cukup sulit menghadapi gaya bermain underwater lord yang terampil. Ruhua selalu ingin bersaing dengan penguasa dunia bawah, namun penguasa dunia bawah selalu menghindari dampak frontal, namun hanya mengenai kekurangan Ruhua yang terekspos, membuat Ruhua menjadi berantakan. Pedang panjang selalu menusuk dari sudut yang sulit dipercaya, Ruhua tidak bisa berdiri di kiri dan kanan dan terkena pedang berkali-kali. Jika bukan karena perlindungan perisai yang memblokir sebagian besar kekuatan pedang, Ruhua akan ditikam setengah mati bahkan jika dia tidak ditikam sampai mati oleh Kaisar Hades, Kaisar Perisai, penguasa dunia bawah marah dan marah, dan dia tidak punya pilihan selain mengambil bocah gendut itu. Dia belum berurusan dengan Herkuleis Betina, dan mustahil baginya untuk melompat menyerang bocah gendut itu. Jika Ruhua tidak memiliki perisai di tubuhnya, dia akan menusuk Ruhua dengan lubang di sekujur tubuhnya. Kakak senior Ruhua, gaya permainan Tuan Ming tidak sama dengan milikmu, izinkan aku bertemu dengannya. Pada saat ini, seorang gadis cantik dari Rasroh bergegas mendekat dan menikam penguasa dunia bawah dengan pedang, menggantikan Ruhua. Ruhua tidak terlalu berdamai, tapi dia juga tahu bahwa lawannya tidak berani mengerahkan kekuatannya dan kikuk dengan skill. Selain menderita kekalahan, dia tidak memiliki peluang untuk menang, jadi dia tidak menghentikan gadis Ruh itu. Karena, gadis dari spirit Rache itu tidak lain adalah Lingsi. Di antara sepuluh pelayan, Lingsi adalah orang dengan bakat tertinggi dan kekuatan tempur terkuat. Kecepatan Lingsi sangat cepat, ilmu pedangnya luar biasa, dan gaya bertarungnya sama dengan penguasa dunia bawah yang juga terampil. kekuatan pedang Lingsi hanya sedikit lebih lemah dari Mingzu, tetapi dengan perisai di tubuhnya, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Setelah Lingsi menggantikan Ruhua, dia menggunakan skill untuk melawan skill, dan Mingzu dengan cepat merasakan tekanan yang besar. Wanita dari Rasroh sebenarnya memiliki kekuatan tempur seperti itu. Minglord menemukan bahwa keterampilan tempur Lingsi sangat kuat, dan dia menghunus pedangnya dengan cepat, jadi dia tidak bisa menahan cemberut, sumbu luar biasa, bagaimana pasukan Luchen memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Tuan ini. Tuan Mayat, saya belum bergerak. Di sisi lain, cibiran Fei Long datang, jika aku bergerak, kamu akan disebut putus asa. Barang ini meningkat lagi, penguasa dunia bawah terlalu malas untuk merawat naga gemuk itu. Lingsi sangat cepat dan memiliki ilmu pedang yang luar biasa. Jika dia tidak bangun untuk bertarung, dia akan terguling kapan saja. Dua kaisar yang terampil bergulat bersama, dengan sosok yang tidak menentu dan bayangan pedang yang berat, itu adalah pemandangan yang indah. Terutama Lingsi yang tubuhnya ramping dan ringan menjadi halus, berkibar seperti kupu-kupu, lebih lincah dan indah. Keduanya bertarung demi dupa waktu, dan bertarung selama ribuan ronde, dan kekuatan dan kelemahan akhirnya keluar. Selain memiliki sedikit keunggulan dalam kekuatan pedang, penguasa dunia bawah sedikit lebih rendah dari Lingsi dalam hal keterampilan tubuh dan kecepatan pedang. Tapi Lingsi bertarung semakin lancar, dan seringkali mengetahui kekurangan penguasa dunia bawah, dan dengan cepat memberikan pukulan. Penguasa dunia bawah tidak memiliki perisai untuk membela diri, dan ditusuk oleh pedang Lingsi, jadi dia hanya bisa mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk membawanya. Pedang panjang yang digunakan oleh keduanya adalah pedang kaisar tingkat tertinggi di dunia fana, dan kualitas senjatanya sebanding. Oleh karena itu, tidak peduli betapa kejamnya tubuh fisik penguasa dunia bawah, ia masih akan tertusuk beberapa lubang pedang di ujung pedang. Tapi tidak mudah bagi penguasa dunia bawah untuk menikam 10 roh terlindung, jika dia tidak kehilangan angin, akan ada hantu. Penguasa dunia bawah ditahan oleh Lingsi, tidak dapat membantu pasukan kaisar dunia bawah, pertempuran masih jatuh ke tangan pasukan fanatik, dan kejatuhannya semakin cepat. Penguasa dunia bawah dan Lingsi bertarung demi sebatang dupa, dan pasukan kaisar dunia bawah berkurang hampir 2 ribu orang, dan bahkan keunggulan numerik hampir hilang. Lu Chen, kamu memimpin pasukan kaisar besar untuk menyelundupkan ke bumi, dan membawa bencana ke benua. Ming Yuan secara pribadi, orang-orang kuat di negeri Dongeng tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ming Zhu melihat situasi semakin buruk, jadi dia tidak punya pilihan selain mengancam Lingsi saat bertarung dengan Lingsi. Jika Lu Chen digertak, segalanya akan berbalik, jika tidak maka semuanya akan berakhir. Bodoh, karena aku sedang menyelundupkan ke bumi, tentu saja aku sudah mempersiapkan segalanya, bagaimana aku bisa dikenal oleh orang-orang berkuasa di negeri Dongeng. Juga, saya tidak membawa malapetaka ke benua Ming Yuan, saya tidak menargetkan ras lain, saya hanya memberikan bencana kepada Anda Ming Zhu. Ming Zhu dari benua Ming Yuan mengirim 5.000 kaisar dunia bawah untuk menghancurkan ras kita di benua Yuan Wu. Aku membawa 5.000 kaisar agung untuk bertarung, dan jumlah mereka kebetulan sama. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, itu adalah tidak terlalu banyak. Bagaimana Lu Chen bisa diintimidasi oleh penguasa dunia bawah, jadi dia langsung tertawa. Apakah kamu ingin membunuh Hades kami? Ming Zhu mengerutkan kening dan bertanya ragu-ragu. Itu tidak perlu. Tidak ada hantu di benua Ming Yuan. Jika aku membunuh kalian semua, siapa yang akan bertanggung jawab atas reinkarnasi? Lu Chen tersenyum, dan berkata, Namun, Ming Zhu Anda terlalu kuat, saya pikir Anda dapat menghancurkan semua benua di dunia fana. Jadi, saya akan memotongnya agar Anda dapat menyeimbangkan kekuatan sebenarnya dari berbagai ras di benua Ming Yuan. Ini sejalan dengan jalan surga. Anda ingin membunuh kaisar dunia bawah kami? Tuan Ming terkejut. Saya mendengar bahwa Anda Ming Zhu sangat mendominasi, tidak hanya memonopoli kekayaan kaisar, tetapi juga tidak mengizinkan prajurit dari ras lain untuk menjadi kaisar. Lu Chen terdiam, lalu berkata sambil tersenyum, Jadi, menurutku kamu Ming Zhu bahkan tidak bisa mempertahankan kaisar. Jika kamu ingin menghancurkan kaisar dunia bawah kami, itu setara dengan merobohkan fondasi kami, dan dewa dunia bawah dari alam abadi tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ming Lord berteriak, Hal-hal di dunia fana, hantu-hantu itu tidak tahu apa-apa. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, atau, saat mereka mengetahuinya, dunia akan berubah, dan mungkin kita bisa mengalahkan mereka saat itu. Patriark Ming Nan adalah Ming Sian yang bertanggung jawab atas dunia fana. Jika Anda membunuh kami semua, dia akan segera mengetahuinya. Penguasa dunia bawah mengertakkan giginya, dan berkata dengan sinis, pada saat itu, leluhur Ming Nan akan membalaskan dendam kami, dan menggorengmu hingga berkeping-keping, dan pasukanmu, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang tertinggal. Kalau begitu tunggu sampai peritua Ming Nan mengetahuinya. Lu Chen tertawa, dan berkata lagi, setelah saya menyelesaikan pemungutan suara ini, saya akan mencari tempat untuk nongkrong, dan saya berjanji peritua Ming Nan tidak dapat menemukan siapapun. Peritua Ming Nan hampir selesai oleh Master Sektegan, dan terlalu takut untuk tinggal di Penglei Wonderland, dan telah berlari kembali ke kampung halamannya di Mountain and Sea Wonderland. Para pedagang tidak bermoral yang berspesialisasi dalam penyelundupan ke dunia fana pada dasarnya melakukan bisnis di Penglei Wonderland, dan mereka kebanyakan berkumpul di Yingsu. Di negeri Dongeng Pegunungan dan Lautan, diperkirakan tidak ada pedagang yang tidak bermoral di kawasan ini, dan tanpa bantuan pedagang yang tidak bermoral, bagaimana nenek Moyang Ming Nan bisa berkomunikasi dengan dunia fana. Ketika Patriark Ming Nan berani kembali ke negeri Dongeng Penglei untuk beraktifitas, itu akan menjadi masalah tahun monyet. Lucen takut pada burung. Oke, jika kamu bersikeras untuk merobohkan fondasi hades kami, maka Tuhan akan mengambil semua harta keluarga hari ini, dan melawanmu sampai mati. Penguasa Dunia Bawah mengayunkan pedangnya dengan seluruh kekuatannya, memaksa Ling Xi mundur, dan kemudian sosoknya bersinar, dan dia menghilang di langit. Saat berikutnya, sosok penguasa Dunia Bawah muncul di tanah, berkedip menuju lubang hitam besar bawah tanah dan kembali ke Dunia Bawah. Berhenti mengejarnya, katanya untuk mendapatkan properti itu, kamu bisa menunggunya. Melihat Ling Xi ingin mengejarnya, Lucen menghentikannya, dan berkata, jika dia tidak kembali, maka kita akan membunuh semua Kaisar Dunia Bawah terlebih dahulu, dan kemudian memasuki Dunia Bawah. Dia tidak akan bisa melakukannya melarikan diri juga. Pada saat ini, ruang kendali binatang buas Mingyue tiba-tiba terbuka secara otomatis, dan seekor unikon giok jernih menyelinap keluar, berlari ke sisi Lucen, dan bahkan menjulurkan lidahnya yang besar, menjilati wajah Lucen dengan penuh kasih sayang. Pada saat itu, Lucen tidak bisa berkata-kata, karena seluruh wajahnya ditutupi dengan air liur giok unikon. Baiklah, Xiaoyu, ini waktunya bertarung, aku belum punya waktu untuk bermain denganmu. Lucen menyentul kepala Xiaoyu dan berkata demikian, Wow, tapi Xiaoyu mengulurkan cakarnya, menunjuk ke Kaisar Dunia Bawah itu, dan kemudian menunjuk ke langit yang luas dan tak terbatas. Kemudian, orang ini tiba-tiba mengangkat kepala dan dadanya, meregangkan kaki belakangnya, berdiri tegak, merentangkan tangan, memperlihatkan otot bisepnya, dan mulai berpose dan memamerkan otot-ototnya. Ayolah, aku tahu apa yang ingin kamu lakukan, aku hanya ingin memuaskanmu. Setelah Lucen berkata dengan marah, dia mengulurkan tangan ke dalam Chaos Bed untuk meraih ekor naga besar itu. Dia masih belum tahu tentang seks urin Xiaoyu. Senang sekali bermain, saya terutama suka terbang. Namun, Xiaoyu belum dewasa, dan kecepatan terbangnya relatif lambat, yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, Xiaoyu suka menunggangi binatang terbang, terbang dengan kecepatan tinggi. Semakin cepat binatang terbang itu, semakin besar rasa suka Yu Yu untuk menungganginya. Jika Jiutian Phoenix ada di sini, Xiaoyu pasti ingin mengendarai Phoenix. Dengan tidak adanya Phoenix di sini, Xiaoyu ingin menunggangi Jiau besar. Oleh karena itu, ketika Xiaoyu menunjuk ke timur dan barat, Lu Chen tahu apa yang ingin dilakukannya. Tanpa diduga, Lu Chen tidak dapat menyentuh sosok Jiau besar setelah menangkapnya dalam waktu yang lama, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengirimkan suara tersebut ke dalam Chaos Orb da Jiau, di mana dia mati. Dia bertanya tiga kali berturut-turut, tapi tidak ada jawaban dari suara naga itu, seolah naga besar itu sudah tidak ada lagi di dalam mutiara kekacauan. Da Jiau terlalu licik, dia berpura-pura mati lagi. Lu Chen tersenyum, lalu mengulurkan tangannya ke dalam kolam lingkuan, dan akhirnya menyentuh ekor naga di lubang air di dasar kolam. Hei, aku sudah tertidur lelap dan aku sedang berevolusi dalam tidur, jangan ganggu aku. Akhirnya terdengar suara banjir besar, tidurlah di kepalamu, barusan kamu bersemangat menyaksikan medan perang Kaisar Agung, dan ketika Xiao Yu muncul, kamu berpura-pura mati. Lu Chen meraih ekor jiao besar itu, menyeretnya keluar dari lubang air, dan menuju ke kolam lingkuan. Bos, aku adalah naga masa depan yang sebenarnya, bagaimana aku bisa membiarkan binatang tingkat rendah menjadi tungganganku. Da Jiau berkata dengan cemas, mari kita tunggu sampai kamu menjadi naga sungguhan. Sejauh ini, kamu bahkan tidak tahu bahwa ini adalah tahun monyet yang berubah menjadi naga. Xiao Yu adalah binatang yang terlahir secara alami, tapi kamu bahkan bukan binatang peri, beraninya kamu membencinya. Orang-orang tidak membencimu, kamu seperti asap yang mengepul dari kuburan. Leluhur, terlepas dari apa yang terjadi, Lu Chen langsung menyeret da Jiau keluar dari Chaos Orb dan melemparkannya ke Xiao Yu. Wow, Xiao Yu sangat gembira ketika dia melihat jiao besar, dia melompat dan melompat ke punggung jiao besar itu. Aku adalah pahlawan dalam hidupku, tapi aku sangat benci menjadi tunggangan. Da Jiau menelpon. Hah ho, Xiao Yu mengulurkan lengan unikonnya dan menepuk punggung jiao besar itu, mendesak jiao besar itu untuk terbang. Aduh, jiao besar itu menjerit, langsung membubung ke langit dan terbang langsung ke langit. Meskipun Da Jiau menjadi kaisar, dia bukanlah binatang dewa dan ditekan oleh kekuatan unikon Giyok. Terlebih lagi, lengan unikon Xiao Yu sangat ajaib dan dapat mengalahkan kaisar manapun. Da Jiau tidak ingin dipukul habis-habisan oleh Xiao Yu, jadi dia harus menjadi tunggangan dengan patuh. Ho 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 ho. Tiba-tiba, ribuan binatang mengaum di dunia bawah, keluar melalui lubang hitam besar, mengguncang bumi dan mengguncang langit. Lubang hitam memiliki roh binatang tak berujung yang membumbung ke langit, seolah monster neraka akan segera keluar dari bumi dan membunuh dunia. Sesaat kemudian, singa hijau yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari lubang hitam besar itu dan hanya ada lima ribu kaisar binatang. Dan penguasa dunia bawah mengendarai kaisar King Suwani yang kuat dan langsung menuju medan perang kaisar agung. Semua kaisar dunia bawah bawakan Suwani hijau, satu manusia dan satu binatang dan mereka pasti akan mengalahkan bajingan ini. Ternyata ketika penguasa dunia bawah kembali ke dunia bawah, dia melepaskan semua naga muda yang dibesarkan di penangkaran. Hanya saja banyak dari lima ribu singa hijau yang terbang ke sana kemari dan mereka tidak mendengarkan perintah penguasa dunia bawah. Tampaknya singa-singa hijau ini belum sepenuhnya dijinakan, jika tidak, penguasa dunia bawah tidak akan menunggu sampai saat terakhir untuk melepaskan mereka. Kaisar Hades berada dalam kesulitan. Mereka dihancurkan oleh tentara fanatik dan tidak bisa mundur, sehingga mereka hanya bisa menderita dalam pertempuran dan menunggu kematian. Setiap orang telah mencapai asal usul mingsu. Sebagai kaisar mingsu, mereka memiliki kewajiban untuk melawan bencana. Tidak ada jalan keluar selain mati di medan perang. Namun saat ini, penguasa dunia bawah mengambil risiko melepaskan lima ribu kaisar suani yang setara dengan membawa bala bantuan yang kuat yang mengangkat semangat mereka. Pada saat itu, lima ribu kaisar dunia bawah yang masih hidup berjuang keras dan dengan cepat melarikan diri dari serangan pasukan fanatik dan bergegas menuju lima ribu kaisar suani satu demi satu. King Suni adalah binatang setengah dewa, tetapi ia berasal dari dunia bawah dan juga merupakan binatang hin. Meskipun naga hijau ini tidak sepenuhnya dijinakkan dan tidak mendengarkan perintah penguasa dunia bawah, mereka dilahirkan dekat dengan Hades dan tidak menunjukkan perlawanan yang kuat terhadap kaisar dunia bawah yang datang untuk memimpin pertempuran. Yang paling penting adalah ketika King Suni mengetahui bahwa seseorang akan membunuh Hades, dia sudah memiliki semangat juang di dalam hatinya dan dia bersedia bertarung demi Hades. Membunuh kaisar dunia bawah itu masing-masing memegang kaisar Suani di tangan mereka, penuh percaya diri dan bergegas menuju legion fanatik lagi. Semuanya, hati-hati, pertempuran selanjutnya tidak akan mudah. Kaisar Suani itu adalah binatang setengah dewa dan mereka juga kuat. Kekuatan tempur mereka lebih kuat dari kaisar Hades biasa. Mereka adalah satu manusia dan satu binatang. Anda mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Apakah Anda memerlukan saya untuk mengambil tindakan? Lucen mengingatkan legion fanatik dan bertanya lagi, Bos, jangan datang, kami tidak akan berguna jika kamu datang, kami bisa bertarung. Sekarang datanglah sekelompok dewa setingkat kaisar, ini menantang. Benar, mereka memiliki sedikit energi ketika mereka menjadi satu orang dan satu binatang. Jika tidak, mereka akan hancur total, seperti memotong rumput, dan itu tidak akan ada artinya sama sekali. Legion fanatik kita selalu bertarung melawan angin dan pandai bertarung dalam pertempuran sengit. Kapan kita tidak bertarung di medan perang dengan level yang lebih tinggi? Kaisar dunia bawah dan kaisar binatang buas ini hanya berada di level yang sama dengan kita. Jika mereka bisa mengalahkan kita, maka itu akan menjadi hantu. Banyak pejuang fanatik yang berteriak, penuh percaya diri, dan tidak menganggap serius satu sama lain. Terserah kamu, aku hanya ingin kamu tidak meremehkan musuh dan bertarung dengan mantap. Lucen berhenti dan membuka matanya untuk mengamati lima ribu kaisar suan ni, matanya bersinar dengan ekstasi, lima ribu kaisar suan ni, lima ribu pil kaisar binatang, tidak satu pun dari mereka akan jatuh. Saudaraku, jangan khawatir, Mingzu mengirimkan hadiah besar, sulit bagi kami untuk tidak mengirimkannya. Fat Dragon tertawa keras dan terus merentangkan penutupnya untuk memperkuat perisai pertahanan setiap prajurit fanatik. Semua prajurit Legion tidak boleh meremehkan musuh, beralih ke posisi naga, mengambil posisi naga, dan tetap berpegang pada gelombang terlebih dahulu. Pada saat ini, Yuli memerintahkan pertempuran, mengirimkan formasi pertempuran, dan membisikkan perintah, biarkan formasi kecil naga dan gajah naik, biarkan sekelompok musuh menyerbu masuk dengan naga hijau, mengepung dan memusnahkan mereka. Pasukan fanatik terlatih dengan baik, mematuhi perintah divisi formasi pertempuran, dan membentuk formasi naga gajah dalam kelompok tiga atau empat untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Boom-boom-boom, lima ribu kaisar dunia bawa-membawa lima ribu naga hijau dan bergegas menghadapi lima ribu prajurit fanatik. Benar saja, singa-singa hijau itu sangat kuat, ganas dan ganas. Mereka bekerja sama dengan hades untuk bertarung dua lawan satu, dan mereka bisa menghancurkan satu pejuang fanatik. Sangat disayangkan bahwa lima ribu petarung fanatik tidak bertarung sendirian, tetapi membentuk pertarungan naga gajah yang tidak memberikan kesempatan kepada naga hijau itu untuk menerobos. Arai naga gajah dapat dengan mudah menghancurkan kaisar dunia bawah dengan suani hijau, dan bahkan dapat menggambar dengan dua kaisar dunia bawah dan dua suani hijau. Dan para petarung fanatik yang belum membentuk formasi naga gajah dan masih bertarung sendirian jelas bukanlah sesuatu yang bisa dilawan bersama oleh kaisar hades dan king suani. Karena mereka adalah sang guanjin, ruhwa, tinggi dan pendek, gemuk dan kurus, sepuluh pelayan, wanyan, pemula, Xiaokian, Kuansheng, Rompini Uding.